Dengung-dengungan Aura yang merusak meletus, dan wajah tua Dewa Kuno itu mengerikan bagaikan binatang buas. Dia menatap Feng Wuchen bagaikan seekor ular berbisa. Tuan Dewa Kuno, bunuh bajingan sombong ini. Itu benar, bunuh dia, jangan biarkan satu pun lolos. Para pengawal istana yang bertugas berteriak marah. Mereka semua geram dengan kesombongan Feng Wuchen. Kita belum bicara, bukan. Apakah kau akan membunuhku? Feng Wuchen mencibir, ekspresinya tidak berubah. Apa yang harus dibicarakan ketika dia berbicara tentang pembunuhan? Serahkan nyawamu. Dewa Kuno meraung, melesat maju dengan aura yang agung. Auranya yang mengerikan menghancurkan alun-alun besar itu. Banyak ahli dan penjaga yang bertugas di kuil mundur karena ketakutan. Ketika Dewa Kuno menyerang, itu pasti merupakan eksistensi yang dapat menghancurkan dunia. Karena tidak ada yang perlu dibicarakan, maka aku tidak akan menahan diri. Feng Wuchen mencibir, matanya berkilat penuh niat membunuh. Dewa Kuno belaka. Meskipun Feng Wuchen hanya berada di alam ekstrim kuno, dia tidak pernah takut. Saat dia selesai berbicara, Feng Wuchen bergerak. Dia diam bagaikan pohon pinus, tetapi dia bergerak secepat kilat. Feng Wuchen melesat dengan kecepatan yang melampaui imajinasi Dewa Kuno, auranya yang mendominasi mencekik Dewa Kuno. Ledakan. Of. Dalam sekejap, Tinju Feng Wuchen menghantam dada Dewa Kuno. Dengan suara ledakan, Dewa Kuno itu memuntahkan darah. Tubuhnya tampak dilengkapi dengan peluncur saat ia terbang dengan kecepatan yang bahkan lebih mengerikan. Ledakan. 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 Dewa Kuno yang terbang menembus beberapa istana megah. Kecepatan macam apa ini? Kekuatan macam apa ini? Bagaimana ini mungkin? Siapa sebenarnya dia? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang mengerikan di usianya yang masih muda? Dewa Kuno itu ketakutan, matanya melotot. Hanya Dewa Kuno sendiri yang tahu betapa mengerikan pukulan itu. Dewa Kuno merasakan tekanan yang dapat menumbangkan gunung dan membalikkan lautan pada saat itu mengenai dadanya. Pukulan itu mengendalikan segalanya, mendominasi dan tak terhentikan. Istana menjadi sunyi. Semua orang menyaksikan pemandangan ini dengan ngeri. Mengirim seorang ahli Dewa Kuno terbang hanya dengan satu pukulan. Apakah dia benar-benar bergelar Dewa Kuno? Mencapai alam Dewa Kuno bergelar di usia semuda itu. Semua orang di kuil kontrol ketakutan setengah mati. Bahkan seorang penguasa Kuno di puncak pun tak dapat menahan rasa takutnya hingga tak dapat mengendalikan diri. Itu benar-benar menakutkan. Mata mereka dipenuhi ketakutan, seakan-akan mereka sedang melihat monster. Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan dua orang lainnya bahkan lebih tercengang. Itu adalah ahli Dewa Kuno yang menakutkan. Feng Wuchen, seorang praktisi alam Kuno, benar-benar mampu mengirim Dewa Kuno terbang dengan satu pukulan. Sungguh tidak dapat dipercaya. Kaisar langit cerah mendalam, kau tidak benar-benar membunuhnya, kan? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Kaisar langit jernih yang mendalam tertawa. Apakah ada orang lain yang ingin berbicara denganku? Feng Wuchen melihat sekeliling dan bertanya dengan senyum yang tidak berbahaya. Melukai Dewa Kuno dengan satu pukulan, siapa yang berani bernegosiasi denganmu? Apakah Anda lelah hidup? Melihat tidak ada yang berbicara, Feng Wuchen melanjutkan sambil tersenyum. Karena tidak ada yang keberatan, biarkan kepala kuil dan utusan keluar. Siapa yang berani menolak? Tak lama kemudian, pengawal kuil kontrol melepaskan ahli Dewa Kuno, kepala kuil, utusan, dan tetua. Terima kasih, Tuan Feng, karena telah menyelamatkan hidup kami. Dewa Kuno mengucapkan terima kasih kepadanya dengan penuh rasa syukur. Terima kasih, Tuan Feng, karena telah menyelamatkan nyawa kami. Para tetua juga mengungkapkan rasa terima kasih mereka satu demi satu. Salam, Guru. Melihat Feng Wuchen, kepala kuil dan utusan itu bergegas berlutut dengan hormat. Menguasai. Sang Master kuil dan utusan sebenarnya memanggil Feng Wuchen sebagai Master. Ahli Dewa Kuno ternyata menyebut Feng Wuchen sebagai Tuan. Siapa sebenarnya Feng Wuchen? Siapa identitasnya? Melihat kejadian ini, bola mata semua orang di kuil kontrol hampir keluar dari rongganya. Hati mereka bergejolak, dan mereka tidak bisa berhenti gemetar. Mungkinkah ini Tuan muda dari kekuatan Transcendent itu? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia membuat seorang ahli Dewa Kuno menundukkan kepalanya? Bangunlah, tidak perlu bersikap sopan, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Suamiku, kapan mereka menjadi keluargamu? Ling Xiao-Siao bertanya dengan kaget. Haha, istriku, aku akan menceritakannya kepadamu saat kita kembali. Sekarang, kita memiliki hal-hal penting lainnya yang harus diselesaikan, Feng Wuchen berkata dengan lembut sambil tersenyum. Hal penting lainnya, Liu Qingyang menatap Feng Wuchen dengan bingung. Sambil melirik ke arah istana, Feng Wuchen bertanya, Tuan Kuil, apakah Anda masih berencana untuk tinggal di Kuil Kontrol? Melapor kepada Master, kita tidak bisa lagi tinggal di Kuil Kontrol. Mereka tidak mempercayai kita dan telah memenjarakan kita selama beberapa tahun. Kita sudah menyerah, kata Master Kuil dengan dingin. Ahli Dewa Kuno itu mendesah. Bahkan jika orang tua ini mati, dia tidak akan pernah bekerja untuk mereka lagi. Dia bersedia mengikuti Tuan Feng. Kami juga bersedia mengikuti Tuan Feng. Semua tetua angkat bicara, ekspresi mereka sangat hormat. Mereka semua telah mendengar tentang Feng Wuchen dari Kepala Kuil. Sekarang Feng Wuchen telah mengambil risiko untuk menyelamatkan mereka, mereka tentu saja bersedia mengikutinya. Baru hari pertama di alam Pangu, dan penguasa tertinggi sudah menaklukkan begitu banyak ahli. Yan Hu diam-diam terkejut, dan kekagumannya pada Feng Wuchen pun bertambah. Pada tingkat ini, mereka akan segera dapat menempatkan diri di surga pertama. Melihat mereka mengikuti Feng Wuchen tanpa ragu-ragu, orang-orang Kuil Kontrol sekali lagi tercengang. Ini secara terbuka menjadikan Kuil Utama Paragon sebagai musuh. Apakah mereka tidak takut mati? Mungkinkah Feng Wuchen dapat melawan Kuil Utama Paragon? Mereka lebih baik mati daripada mempercayainya. Dewa kuno bulu putih, kau telah menentang surga dan menjadikan istana dewa Paragon sebagai musuh. Kau seharusnya menyadari konsekuensinya. Jika kami memenjarakanmu, kami mungkin bisa menyelamatkan nyawamu. Pikirkan baik-baik, kata seorang dewa kuno dengan nada muram. Wajah tua dewa kuno bulu putih langsung berubah, dan dia berteriak dengan marah, apa bedanya antara penjara dan kematian? Hidup dan mati kami bukan urusanmu, kata Devling Heaven Walker dengan dingin. Ayo pergi, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Puluhan orang pergi, dan tidak ada seorang pun di kuil kontrol yang berani menghentikan mereka. Cepat pergi dan lihatlah luka-luka Tuan Dewa Kuno. Kalau begitu suruh orang melapor pada Tetua Agung dari 33 surga. Kata Dewa Kuno segera. Kalau mereka tahu nama Feng Wuchen, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Suamiku, kita ini banyak sekali, tapi kita masih belum punya tempat tinggal. Kita mau kemana? Tanya Ling Xiao Xiao. Mereka berasal dari alam pangu, jadi pasti ada tempat yang bagus. Namun, kita punya hal lain yang harus dilakukan sekarang, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Kakak Feng, kamu bilang kamu punya hal lain yang harus dilakukan. Apa itu? Tanya Liu Qingyang. Selamatkan Dewa Kuno Laut Dalam. Dia juga dipenjara, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Dewa Kuno Laut Dalam juga telah dipenjara selama beberapa tahun. Penahanan Dewa Kuno Laut Dalam secara alami terkait dengan Feng Wuchen. Selain itu, Dewa Kuno Laut Dalam juga telah membantu, jadi Feng Wuchen secara alami tidak akan mengabaikannya. Tuan, Dewa Kuno Laut Dalam ada di Pavilion Jurang Dalam, kata utusan itu dengan hormat. Dewa Kuno Bulu Putih berkata, Tuan Feng, langit pertama saat ini berada di bawah kendali Dewa Kuno Qinglao. Dewa Kuno bergelar langit pertama yang asli juga dipenjara. Feng Wuchen menganggup dan berkata, ayo pergi ke Pavilion Jurang Dalam untuk melihatnya. Binatang api mistis kekacauan primal, ini semua karenamu. Aku juga terluka olehmu. Feng Wuchen menyampaikan suaranya. Binatang api keos suan. 3482 Di bawah kepemimpinan Dewa Kuno Bulu Putih dan melawan surga, Feng Wuchen dan beberapa lusin lainnya telah tiba di Pavilion Mingyuan. Sebuah istana megah melayang di udara, menimbulkan rasa takut dalam hati orang-orang yang melihatnya. Aura mengerikan terpancar dari istana, mengintimidasi jiwa seseorang dan mencegah siapapun mendekat. Pavilion Mingyuan adalah vaksi terkuat di surga pertama dan juga yang bertanggung jawab atas surga pertama. Statusnya luar biasa. Dengan Dewa Kuno King Lao yang memimpin Pavilion Mingyuan, dapat dikatakan menekan seluruh surga pertama. Selain King Lao, ada dua Dewa Kuno lainnya, selusin penguasa kuno, dan banyak kaisar kuno di Pavilion Mingyuan. Di surga pertama, Pavilion Mingyuan merupakan sebuah raksasa. Suatu eksistensi yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Tuan Feng, istana di depan adalah Pavilion Mingyuan. Dewa Kuno Laut dalam dipenjara di sana, kata Dewa Kuno Bulu Putih dengan hormat. Dewa Kuno bergelar hijau, dua Dewa Kuno, dan banyak penguasa kuno. Tidak heran, Feng Wuchen mengangguk, ekspresinya tidak berubah. Istana yang sangat megah, bahkan lebih megah daripada Kuil Kontrol. Tidak heran jika itu adalah vaksi terkuat di surga pertama. Ada begitu banyak ahli, salah satu dari mereka mungkin bisa membunuhku, kata Liu Qing yang sambil tersenyum. Itu bukan perkiraan, itu kepastian. Tahanan Tian tidak menahan diri. Kakak tahanan Tian, tidak bisakah kau tunjukkan mukamu padaku. Lagi pula, aku memiliki tubuh abadi. Liu Qing yang sedikit malu. Suamiku, kita baru saja naik ke alam pangu. Tidak baik bermusuhan dengan Kuil Tertinggi, kan? Ling Xiao Xiao berkata sambil mengerutkan kening. Dia khawatir. Kuil Tertinggi merupakan eksistensi yang paling menakutkan di alam pangu. Istriku, jangan khawatir. Mereka tidak punya waktu untuk peduli pada kita sekarang. Mereka masih menyelidiki orang misterius yang menerobos masuk ke alam pangu. Lagi pula, siapa yang akan menggunakan pisau jagal untuk membunuh ayam? Bagi mereka, ini hanya masalah sepele. Feng Wuchen terkekeh dan menggaruk hidung Ling Xiao Xiao dengan lembut. Meskipun pavilion Ming Yuan adalah vaksi terkuat di surga pertama, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan vaksi yang benar-benar kuat. Bahkan jika sesuatu terjadi, mereka tidak akan mengirimkan ahli yang menakutkan. Setiap pakar memiliki kebanggaannya masing-masing. Terlebih lagi, alam pangu telah melanggar tatanan langit dan bumi berulang kali, menerobos masuk ke alam abadi kuno untuk berurusan dengan jiwa naga, dan bahkan membawa Xiao Xiao ke ruang dimensi, yang benar-benar membuat Feng Wuchen marah. Sebagai dewa tertinggi di alam pangu, dia tidak peduli. Dia telah menciptakan tatanan dunia, tetapi dia tidak memberi contoh. Itu sama saja dengan menamparkan wajahnya sendiri. Kalau begitu, Feng Wuchen tidak perlu terlalu khawatir. Feng Wuchen telah naik ke alam pangu dengan penuh amarah. Tanpa ada seorang pun yang mengatur tatanan langit dan bumi, Feng Wuchen menggulingkan kuil utama tertinggi dan mengambil alih tatanan langit dan bumi seorang diri. Jika Feng Wuchen ingin menyelamatkan pagoda reinkarnasi, dia ditakdirkan untuk menjadi musuh kuil tertinggi. Kata-kata dewa angin sangat benar. Ahli sejati tidak peduli dengan masalah surga pertama. Bagi mereka, surga pertama adalah orang yang lemah, dan mencampuri masalah surga pertama adalah aib, kata dewa kuno bulu putih dengan hormat. Aib, Liu Qingyang dan yang lainnya tercengang. Apakah ada alasan untuk bersikap sombong seperti itu? Ayo kita maju dan berjuang masuk, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis sambil menggandeng tangan Ling Xiao-siao dan terbang menuju pavilion Mingyuan. Berjuang untuk masuk, saya menyukainya, kata Liu Qingyang dengan gembira. Dewa kuno Whitefeather dan Heaven Defying mengikutinya. Siapa yang pergi ke sana? Siapa yang berani menerobos masuk ke pavilion Mingyuan? Apakah kau mencari kematian? Seorang penjaga berteriak dengan marah, tetapi saat dia berbicara, dia menyesalinya. Karena mereka melihat dewa kuno bulu putih dan sang pengendali. Ledakan bom-bom. Mewah, mewah, mewah. Dalam sekejap mata, beberapa penjaga terpental, terluka parah, dan pingsan. Ahlinya dewa kuno, dewa kuno. Mereka adalah dewa kuno bulu putih dan penentang surga, sang pengendali. Cepat, laporkan pada Tuhan bergelar dewa kuno. Buru-buru. Para pengawal istana mulai panik. Wuih. Para penguasa kuno dan kaisar kuno muncul silih berganti, ekspresi mereka amat serius. Kelompok Feng Wuchen yang berjumlah beberapa lusin perlahan melayang turun ke alun-alun. Melihat dewa kuno Whitefeather dan Heaven Devling berdiri di belakang Feng Wuchen, para ahli pavilion Mingyuan tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Siapa dia? Apakah dia memiliki status yang lebih tinggi dari dewa kuno bulu putih? Apa yang terjadi di sini? Bukankah dewa kuno Whitefeather dan Heaven Devling dipenjara? Bagaimana mereka bisa dibiarkan keluar? Dan sekarang mereka bahkan mencoba menerobos masuk ke pavilion Mingyuan. Aku tidak bisa melihat kedalaman kultivasi anak ini. Mungkinkah dia bahkan lebih kuat dari dewa kuno bulu putih? Para ahli pavilion Mingyuan berbisik satu sama lain, hampir semuanya menatap Feng Wuchen. Dewa kuno bulu putih, apa artinya ini? Apakah kamu datang ke pavilion Mingyuan untuk membuat masalah? Seorang penguasa kuno bertanya dengan dingin. Dewa kuno bulu putih tidak berkata apa-apa, wajahnya tanpa ekspresi. Feng Wuchen melihat sekeliling dan kemudian tersenyum tipis. Tidak banyak, bebaskan dewa kuno dari laut dalam, atau mati. Kata-kata yang tampaknya datar ini mengandung nada memerintah. Kata-kata ini membuat marah semua ahli pavilion Mingyuan. Feng Wuchen sama sekali tidak menaruh mereka di matanya. Kata-kata yang berani sekali, raungan penuh amarah dan bermartabat bergema di seluruh istana. Aura yang sangat mengerikan menyebar, bahkan lebih kuat dari dewa kuno bulu putih. Semua orang yang hadir merasakan ancaman kematian. Luar biasa, tuan dewa kuno telah datang. Dewa kuno bulu putih, kau berani datang ke pavilion Mingyuan dan bertindak kejam, tapi apakah kau siap mati? Karena mengkhianati aula dewa berdaulat, hanya kematian yang menantimu. Para ahli pavilion Mingyuan dan banyak pengawal semuanya sangat gembira. Mereka semua menunjukkan ekspresi gembira. Tuan, orang ini adalah dewa kuno Luyan, sedikit lebih kuat dari dewa kuno laut dalam, kata Heaven Devying dengan hormat. Ayo. Seorang tetua berjubah hitam melayang keluar dari aula dewa berdaulat. Aura keagungannya menyelimuti istana dan memancarkan tekanan yang tak tertahankan. Dia memang sedikit lebih kuat dari dewa kuno laut dalam. Feng Wuchen mengangguk sambil mengamati dewa kuno Luyan. Tatapan mata dewa kuno Luyan yang tajam menyapu kelompok Feng Wuchen saat dia berkata dengan tegas, berani sekali kamu datang ke pavilion Mingyuan dan bertindak kejam. Dewa kuno bulu putih, menentang surga, dewa kuno ini mengira kamu sudah lelah hidup. Apa yang kamu lakukan hanya berdiri saja. Bunuh mereka semua. Dimengerti, para ahli pavilion Mingyuan dengan hormat menerima perintah itu. Aura ganas meledak saat selusin penguasa kuno menyerbu keluar, niat membunuh mereka membumbung tinggi ke langit. Mereka harus memberitahu kelompok Feng Wuchen bahwa martabat aula dewa berdaulat tidak boleh diinjak-injak. Mereka harus tahu konsekuensi menjadikan aula dewa berdaulat sebagai musuh. Bibir Feng Wuchen melengkung membentuk senyum berbahaya, lalu dia tiba-tiba menghentakkan kaki ke tanah, tubuhnya berubah menjadi sambaran petir emas yang lenyap dalam sekejap. Aura yang sangat mendominasi langsung membuat lebih dari selusin penguasa kuno melayang. Apa? Ekspresi dewa kuno Luyan langsung berubah. Wah! Mewah! Dengan satu pukulan, cahaya kemasan menembus tubuh dewa kuno Luyan dan keluar dari punggungnya. Kekuatan tirani itu menyebabkan dewa kuno Luyan muntah darah, dadanya cekung, dan tubuhnya melesat mundur seperti bola meriam. Semua orang di pavilion Mingyuan tercengang. 3.483 Dewa kuno Luyan telah dikalahkan dalam satu pukulan. Tidak ada reaksi sama sekali. Kecepatan mengerikan macam apa itu? Kekuatan mengerikan macam apa itu? Untuk mengalahkan dewa kuno Luyan dengan satu pukulan, orang ini setidaknya harus menjadi dewa kuno yang bergelar, bukan? Tidak heran dia berani menerobos ke deep abyss pavilion. Semua orang di deep abyss pavilion terkejut dan ketakutan. Semua orang tercengang, seolah-olah mereka telah melihat setan. Terlalu mengerikan. Kekuatan Tuan Feng benar-benar mengerikan. Dewa kuno bulu putih sangat terkejut hingga tubuhnya gemetar. Ini seharusnya bukan kekuatan guru. Guru baru saja naik ke alam pangu. Mungkin itu tuannya, sang utusan menebak. Sang pengendali juga menebak bahwa itu adalah kaisar agung sepuluh penjuru yang menakutkan. Dewa kuno pavilion jurang dalam begitu lemah. Feng Wu Chen mencibir. Kakak Feng, bagus sekali. Liu Qingyang tampak sangat gembira. Hanya satu pukulan yang membuat semua orang di deep abyss pavilion tercengang. Dewa kuno, dikalahkan olehnya dengan satu pukulan. Bagaimana, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti ini? Dia, dia adalah dewa kuno bergelar. Setelah beberapa saat terkejut, semua orang di deep abyss pavilion tidak dapat menahan diri untuk berteriak kaget. Orang macam apa yang bisa memiliki kekuatan seperti itu? Dia mampu mengalahkan dewa kuno Lu Yan dalam satu gerakan. Mungkinkah dia adalah dewa kuno bergelar? Di penjara istana, wajah tua dewa kuno Ming Yuan yang dipenjara dipenuhi dengan keterkejutan. Para dewa kuno dari laut dalam dapat merasakan aura dewa kuno bulu putih dan penentang surga, tetapi dia tidak dapat merasakan aura Feng Wu Chen, jadi dia tidak dapat menebak siapa orang itu. Siapakah yang begitu berani datang ke deep abyss pavilion dan bertindak begitu kejam? Apakah dewa kuno bulu putih dan yang lainnya sudah gila? Apa jadinya kalau seseorang menjadikan istana dewa Paragon sebagai musuh? Cepat laporkan pada tuan bergelar dewa kuno. Seorang tuan kuno tiba-tiba meraung, begitu ketakutan hingga keberaniannya hampir hancur. Mendengar kata-kata, dewa kuno bergelar, penduduk pavilion jurang dalam teringat bahwa mereka masih memiliki dewa kuno bergelar yang mengawasi mereka. Anak nakal yang bau, jangan terlalu sombong. Jika kau berani bertindak biadab di pavilion jurang dalam, tunggu saja kematianmu. Geram penguasa kuno lainnya dengan marah. Itu benar. Sekarang setelah dewa kuno bergelar mulai bergerak, tak seorang pun dari kalian akan mampu melarikan diri. Feng Wu Chen menyeringai namun tidak mengatakan apa-apa. Mereka diam-diam menunggu dewa kuno bergelar keluar. Berdengung. Tidak lama kemudian, istana tiba-tiba berguncang hebat, dan aura yang luas dan dahsyat menyapu bagai tsunami. Tekanan yang mengerikan itu membuat dewa kuno bulu putih dan yang lainnya kesulitan bernapas, wajah pucat mereka mengernyit kesakitan. Seperti yang diharapkan dari dewa kuno bergelar, dia jauh lebih kuat dari dewa kuno, kata Liu Qingyang dengan kaget. Sekalipun dia telah melihat dewa kuno bergelar dan bahkan Kaisar Agung yang lebih kuat, dia masih merasakan ketakutan tiada akhir saat berhadapan dengan dewa kuno bergelar. Inilah cara yang ampuh untuk menghalau yang kuat terhadap yang lemah. Tuan bergelar dewa kuno ada di sini. Saatnya kematianmu telah tiba. Beraninya kau datang ke pavilion jurang kegelapan dan bersikap begitu kejam. Beraninya kau bersikap begitu sombong. Kau hanya mencari kematian. Selamat datang, Tuan bergelar dewa kuno. Seluruh pavilion Mingyuan dipenuhi sorak-sorai. Semua orang merasa kebencian mereka telah terlampiaskan. Berani sekali kau, teriak seorang tua dengan suara penuh keagungan. Semua orang di pavilion jurang kegelapan menjadi makin bersemangat dan suasananya pun langsung memanas. Seorang tetua berjubah putih muncul, matanya yang kuno tampak sangat menakutkan. Di belakangnya seperti ada lautan darah yang menumpuk dari tulang-tulang puluhan ribu orang. Berjudul Dewa Kuno King Lao Saat mereka bertemu pandang dengan dewa kuno bergelar King Lao, mereka semua merasa seperti sedang ditatap oleh binatang buas yang marah, tubuh mereka basah oleh keringat dingin dan mereka gemetar. Dewa kuno bulu putih, apakah kau sudah lelah hidup? Dewa kuno bergelar King Lao berkata dengan dingin. Hanya dengan sekali pandang saja sudah cukup untuk mengejutkan dewa kuno bulu putih dan yang lainnya. Judulnya Dewa Kuno yang sungguh mengerikan. Aura mereka sendiri dapat menekan semua ahli dewa kuno. Melapor kepada Tuan Dewa Kuno bergelar, Tuan Dewa Kuno Luyan terluka oleh bocah itu. Mereka ingin menyelamatkan Dewa Kuno Laut Dalam. Seorang Tuan Kuno dengan hormat melaporkan. Apa, menyelamatkan Dewa Kuno Laut Dalam? Dewa Kuno berjudul King Lao tercengang, dan dia menatap kelompok Feng Wuchen dengan tak percaya. Dewa Kuno bergelar King Lao memandang Dewa Kuno bulu putih seolah-olah dia sedang menatap orang idiot dan berkata, Dewa Kuno bulu putih, apakah kamu gila? Anda ingin menyelamatkan Dewa Kuno dari Laut Dalam? Apakah kamu tidak tahu siapa yang ada di balik pavilion jurang kegelapan? Itu adalah istana Dewa Utama Tertinggi. Siapakah yang begitu bodohnya hingga menjadikan kuil utama tertinggi sebagai musuh? Di seluruh alam pangu, siapakah yang dapat menandingi Demon Soul Supreme? Kaisar Agung sepuluh penjuru cukup mengerikan, bukan? Di masa lalu, seratus kaisar besar sepuluh arah tidak mampu mengalahkan Demon Soul Supreme. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya itu. Apakah kamu sudah selesai? Jika memang begitu, cepat lepaskan mereka. Kami sedang terburu-buru, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis, seolah-olah dia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh Dewa Kuno bergelar King Lao. Ketika Feng Wuchen mengatakan ini, bukan hanya pavilion jurang kegelapan yang tercengang. Bahkan Dewa Kuno bergelar King Lao pun tercengang. Dari mana datangnya orang desa ini? Apakah dia tidak tahu betapa mengerikannya Demon Soul Supreme? Dasar bocah busuk, beraninya kau bersikap tidak hormat pada Demon Soul Supreme. Kau menghina Demon Soul Supreme. King Lao, Dewa Kuno bergelar, tiba-tiba berteriak marah, aura pembunuhnya yang melonjak mengunci Feng Wuchen. Siapa Demon Soul Supreme? Feng Wuchen bertanya, lalu menatap Liu Qingyang. King Yang, apakah kamu tahu? Liu Qingyang mengangkat bahu. Aku belum pernah melihatnya. Bagaimana aku bisa tahu siapa bajingan itu? Hah. Bergelar Dewa Kuno King Lao dan semua orang di pavilion jurang gelap memuntahkan darah. Beraninya dia menghina Demon Soul Supreme seperti bajingan. Gila. Semua orang jadi gila. Perkataan Liu Qingyang bahkan membuat Dewa Kuno Bayu dan melawan Tian Xing merasa hati mereka bergetar. Isi perutnya sudah melampaui surga. Beraninya kau menghina Demon Soul Supreme. Kamu sedang mencari kematian. Dewa Kuno King Lao benar-benar marah. Wajah tuanya sangat ganas, dan kekuatan ilahinya yang mengerikan melonjak liar. Aku di sini. Kamu bisa mencobanya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Pada suatu saat, Feng Wuchen telah tiba di depan Dewa Kuno King Lao. Tidak ada tanda-tanda atau gerakan sama sekali. Dewa Kuno King Lao benar-benar tercengang. Dia sama sekali tidak merasakan apapun. Ini. Bagaimana ini mungkin? Dewa Kuno bergelar King Lao menatap Feng Wuchen dengan ngeri, rasa takut dan gelisah yang tak dapat dijelaskan membuncah di dalam hatinya. Pada saat ini, dia merasa bahwa Feng Wuchen adalah iblis yang tak terkalahkan. Semua orang di pavilion jurang kegelapan tercengang lagi. Istana itu sunyi-senyap. Begitu sunyinya, sampai-sampai terdengar suara jarum jatuh. Teknik gerakan macam apa ini? Kecepatan macam apa ini? Bagaimana bisa seorang bocah nakal memiliki tingkat kultivasi yang begitu dalam? Dewa Kuno bergelar King Lao yang tertegun menahan rasa takut yang besar di dalam hatinya. Sambil meraung, dia melancarkan telapak tangan ke arah Feng Wuchen. Namun, Feng Wuchen juga menyerang, dan dia bahkan lebih cepat. Ledakan. Hah. Feng Wuchen meninju dagu King Luo. Kekuatan yang mendominasi membuat King Luo, Dewa Kuno bergelar, memuntahkan darah. Tubuhnya terbang ke langit dan menghantam pesona yang mengarah ke lapisan kedua surga. Pesona itu meledak. Semua orang di pavilion jurang kegelapan benar-benar ketakutan. Jantung mereka terasa seperti diremukkan gunung, dan hampir berhenti berdetak. Pukulan lainnya. Namun kali ini, dia adalah Dewa Kuno bergelar. Feng Wuchen ternyata bisa mengalahkan Dewa Kuno bergelar dengan satu pukulan. Orang macam apakah ini? Ini benar-benar menakutkan. 3.484. Di atas kekosongan, Dewa Kuno King Lao sedang jatuh. Dia pingsan karena luka-lukanya. Seorang Dewa Kuno bergelar telah menemui akhir yang tragis di depan Feng Wuchen. Seberapa mengerikan kekuatan Feng Wuchen. Tuan bergelar Dewa Kuno, ketakutan tak berujung menyebar ke semua orang di pavilion jurang dalam, seolah-olah mereka berada di ambang kematian. Mengalahkan Dewa Kuno bergelar hijau dengan satu pukulan berarti dia setidaknya adalah Dewa Kuno bergelar biru. Namun, akankah Dewa Kuno bergelar biru punya nyali untuk melawan kuil utama tertinggi? Kenyataan bahwa Feng Wuchen berani menjadikan olah ilahi tertinggi sebagai musuh, menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak takut. Selama dia bukan orang yang idiot atau tolol, dia tidak akan melakukan hal itu. Siapa Anda, Tuan? Mengapa kau ingin menyelamatkan Dewa Kuno dari laut dalam? Suara tua dan dalam memecah keheningan istana. Seorang lelaki tua berjubah hitam berjalan keluar dari istana utama. Orang tua berjubah hitam itu adalah Dewa Kuno lainnya dari pavilion jurang dalam. Apakah kalian akan mengirim Dewa Kuno laut dalam keluar sendiri? Atau kita harus berjuang masuk? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis, mengabaikan pertanyaan lelaki tua berjubah hitam itu. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu muram, tetapi dia tidak berani berbuat apa-apa. Dewa Kuno bergelar dikalahkan dengan satu pukulan dan pingsan. Belum lagi Dewa Kuno. Aku akui aku bukan tandinganmu, kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan suara rendah. Biarkan dia pergi. Tak lama kemudian beberapa pengawal keluar membawa para Dewa Kuno laut dalam yang terluka parah. Dewa Kuno laut dalam memandang kelompok Feng Wuchen. Dewa Kuno laut dalam secara alami mengenali Dewa Kuno Bulu Putih dan Nityan Sing. Tetapi Dewa Kuno laut dalam tidak mengakui kelompok Feng Wuchen. Aura dari suku Banteng Surgawi Delapan Tandus dan Harimau Neraka Sembilan. Mereka berasal dari dunia abadi kuno. Dewa Kuno dari laut dalam terkejut saat mengenali Kiyutian dan Yan Hu. Akan tetapi, yang lebih mengejutkan para Dewa Kuno dari kedalaman adalah mereka ternyata memiliki kekuatan yang mengerikan untuk menerobos masuk ke pavilion jurang dalam. Dewa Kuno laut dalam, ayo berangkat, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Suamiku, Dewa Kuno laut dalam tidak mengenali kita. Apakah dia akan pergi bersama kita? Ling Xiao Xiao bertanya dengan suara rendah. Dewa Kuno laut dalam, aku tidak tahu apa hubungan kalian dengan mereka, tetapi kalian harus berpikir dengan hati-hati. Mereka telah menjadi musuh kuil utama Paragon. Jika kalian keluar dari pavilion Mingyuan, apakah kalian tahu konsekuensinya? Tanya tetua berjubah hitam itu dengan muram. Wajah pucat Dewa Kuno laut dalam dipenuhi dengan kesungguhan. Sebagai Dewa Kuno dari alam Pangu, dia tahu betul apa yang dilambangkan oleh kuil utama tertinggi. Namun, Dewa Kuno laut dalam telah dipenjara selama beberapa tahun, dan tidak ada kabar tentang pembebasannya. Jika Feng Wuchen tidak datang untuk menyelamatkannya, siapa yang tahu berapa lama dia akan dipenjara. Apakah Istana Dewa Utama Tertinggi tidak tahu untuk siapa Dewa Kuno ini bekerja? Setelah bertahun-tahun, apakah Dewa Kuno ini pernah tidak setia sedikitpun? Apakah kamu tidak tahu alasan memenjarakan Dewa Kuno ini lebih dari siapapun? Tiba-tiba Dewa Kuno Deep abis bertanya. Tetua berjubah hitam itu tertegun dan tak bisa berkata apa-apa. Iya, Dewa Kuno laut dalam bekerja untuk kuil utama tertinggi. Mereka telah memenjarakan Dewa Kuno laut dalam tanpa menyelidiki apapun. Siapa yang dapat tahan terhadap ini? The Ancient Gods of the Deep sangat kecewa. Kami belum menemukan kekuatan misterius itu, kata sesepu berjubah hitam itu dengan suara rendah. Kau belum tahu? Dewa Kuno dari laut dalam mencibir. Sepertinya jiwa iblis tertinggi benar-benar bodoh. Kamu punya nyali. Beraninya kau menghina Dewa Jiwa Iblis tertinggi? Teriak sesepu berjubah hitam itu dengan marah. Jika bukan karena Feng Wu Chen, sesepu berjubah hitam itu pasti sudah membunuh Dewa Kuno laut dalam. Jadi apa kalau aku menghina kamu? Dewa Kuno dari laut dalam mencibir. Alam Pangu mengirim begitu banyak Dewa Kuno bergelar, dan bahkan tetua agung dari 33 surga, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kekuatan misterius itu. Apakah menurutmu itu ada hubungannya denganku? Betapa konyolnya? Siapapun yang tidak bodoh dapat menebak bahwa kekuatan misterius yang mengerikan itu tidak ada hubungannya dengan Dewa Kuno dari laut dalam. Jaringan sastra suasana hati yang baik. Setelah berkata demikian, Dewa Kuno dari laut dalam berjalan ke arah Feng Wu Chen. Tetua berjubah hitam itu tidak mengatakan apapun dan tidak menghentikannya. Feng Wu Chen sangat kuat, dan tujuan Feng Wu Chen adalah menyelamatkan orang. Dia tidak perlu mengorbankan nyawanya. Namun, tetua berjubah hitam tahu bahwa begitu Dewa Kuno laut dalam meninggalkan pavilion Mingyuan, hanya kematian yang akan menunggunya. Kelompok Feng Wu Chen tidak terkecuali. Kau punya nyali untuk melawan kuil utama tertinggi. Aku mengagumi nyalimu, pikir tetua berjubah hitam itu sambil melengkungkan bibirnya membentuk senyum dingin. Siapapun yang menentang kuil utama tertinggi harus mati. Seratus kaisar agung sepuluh penjuru adalah contoh terbaik. Dewa Kuno laut dalam, tampaknya kalian sudah memikirkannya matang-matang, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum ketika melihat Dewa Kuno laut dalam berjalan mendekat. Aku ingin tahu siapa dirimu, kata Dewa Kuno laut dalam. Jelas bahwa Dewa Kuno bulu putih dan yang lainnya telah menyerah pada Feng Wu Chen. Ayo pergi, aku akan memberitahumu nanti, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Puluhan orang itu pergi begitu saja, tidak khawatir sama sekali untuk menerobos masuk ke pavilion Mingyuan. Dewa Kuno bulu putih dan melawan langit juga dipenjara. Sepertinya anak ini menyelamatkan mereka, tebak tetua berjubah hitam itu. Penatua berjubah hitam sangat penasaran dengan identitas Feng Wu Chen. Namun, jika dia tahu nama Feng Wu Chen, dia akan ketakutan setengah mati. Jaga pavilion Mingyuan, aku akan segera menuju ke surga ke-33 dan melapor kepada tetua agung. Perintah tetua berjubah hitam itu lalu menghilang. Dia harus melaporkannya sesegera mungkin. Setelah meninggalkan pavilion Mingyuan, Feng Wu Chen menceritakan semuanya kepada Dewa Kuno di Laut Dalam. Setelah mengetahui Dewa Kuno Suanyu telah terbunuh, para Dewa Kuno Laut Dalam sangat terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Setelah mengetahui bahwa Dewa Kuno bergelar telah membunuhnya, para Dewa Kuno di Laut Dalam bahkan lebih terkejut lagi. Pada saat yang sama, dia merasa lega. Tidak heran Feng Wu Chen berani menerobos masuk ke kuil kontrol dan pavilion Mingyuan untuk menyelamatkannya. Ternyata dia mendapat dukungan dari Dewa Kuno bergelar yang kuat. Tuan Feng, apakah Anda tidak takut menyinggung kuil utama tertinggi karena menyelamatkanku? Dewa Kuno Laut Dalam bertanya. Bahkan jika Feng Wu Chen mendapat dukungan dari Dewa Kuno bergelar, dia jelas bukan tandingan kuil utama tertinggi. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, jika aku tidak peduli dengan Dewa Kuno Laut Dalam karena aku takut, bukankah aku terlalu kejam? Dari perkataan Feng Wu Chen, Dewa Kuno Laut Dalam dapat mengetahui bahwa Feng Wu Chen tidak memiliki kekuatan untuk melawan kuil utama tertinggi. Mengetahui bahwa dirinya bukan tandingan mereka, para Dewa Kuno di Laut Dalam diam-diam tersentuh. Segera, di bawah bimbingan utusan itu, Feng Wu Chen dan yang lainnya tiba di sebuah istana. Istana itu kosong, dan permukaannya ditutupi tanda-tanda waktu. Disinilah Feng Wu Chen dan yang lainnya tinggal. Utusan, seseorang dari dunia abadi kuno akan segera naik. Kirim seseorang untuk menjaga gerbang alam pangu, kata Feng Wu Chen. Ya, guru, tuan, kata utusan itu dengan hormat. Tuanku, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Ki Yutian dengan hormat. Semua orang menatap Feng Wu Chen. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, tentu saja aku akan membangun jiwa naga dan menaklukkan alam pangu. Kuil utama tertinggi mengabaikan tatanan langit dan bumi, dan para ahli alam pangu menyerang kita berkali-kali. Mereka bahkan menyerang putriku. Aku, Feng Wu Chen, akan mengambil alih tatanan langit dan bumi. Usai Feng Wu Chen berkata demikian, raut wajah dewa kuno laut dalam berubah drastis, dan keringat dingin pun keluar. 3485. Mengambil alih tatanan langit dan bumi. Feng Wu Chen terlalu berani, bukan. Dia secara terbuka menjadikan kuil utama tertinggi dan penguasa jiwa iblis sebagai musuh. Itulah eksistensi yang paling kuat di alam pangu. Apa Feng Wu Chen yang gila? Dewa kuno bulu putih dan melawan Tian Xing juga terkejut, dan wajah mereka menjadi pucat. Suamiku, apakah kamu bercanda? Ling Xiao Xiao tidak dapat mempercayainya. Sekalipun Feng Wu Chen mengenal kaisar Ye Jun dan dewa malam kuno yang bergelar, mustahil bagi mereka untuk melawan kuil utama Paragon. Mereka bukan saja tidak bisa melawan, tetapi mereka juga dihancurkan. Jika mereka tahu bahwa Feng Wu Chen menekan kuil gudi, melukai lima kaisar agung, dan membunuh Tuan Muda di Tian, mereka tidak akan menganggap Feng Wu Chen gila. Feng Wu Chen dengan lembut menggaruk hidung Ling Xiao Xiao dan tersenyum. Jangan khawatir, istriku. Aku hanya mengatakan, kita tidak memiliki kemampuan itu sekarang. Baguslah, Ling Xiao Xiao tersenyum dan menanggapinya dengan serius. Semua orang merasa lega. Tentu saja, tahanan surga tidak percaya kalau Feng Wu Chen hanya mengatakannya dengan santai. Namun, merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa mereka adalah musuh kuil utama tertinggi. Namun, kuil utama tertinggi masih belum tahu bahwa orang yang menerobos ke surga ke-36 alam pangu adalah Feng Wu Chen. Apa yang perlu mereka lakukan selanjutnya adalah meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Mari kita sebut istana ini Jiwanaga. Feng Wu Chen tersenyum. Meskipun istana itu memiliki beberapa jejak waktu, secara keseluruhan masih bagus. Yang terpenting, istana itu cukup besar. Tuan, ini adalah bagian selatan dari surga pertama. Agak terpencil. Apakah Anda yakin ingin membangun istana Jiwanaga? Tanya utusan itu dengan hormat. Tidak ada yang salah dengan tempat ini. Aku sangat puas. Feng Wu Chen tersenyum. Dia tidak keberatan. Ling Xiao Xiao tersenyum. Aku juga suka di sini. Yan Hu tersenyum. Kami, sembilan harimau neraka, suka tempat terpencil. Tempat itu sangat tenang dan tidak ada yang akan mengganggu kami. Kita baru saja menerobos masuk ke istana dewa pengendali dan pavilion jurang kegelapan, dan penguasa tertinggi melukai dewa kuno dan dewa kuno bergelar. Mereka tidak akan membiarkan kita lolos begitu saja. Ayo kita pergi ke tempat yang lebih terpencil. Setidaknya mereka tidak akan menemukan kita terlalu cepat, tambah ki yu tian. Asalkan kita punya cukup kekuatan, dimanapun juga sama saja. Liu Qing yang mengangkat bahu. Dewa kuno neter abis. Kau terluka. Sembuhkan lukamu terlebih dahulu. Dewa kuno Whitefeather, Pergilah berkultivasi. Kita akan pergi melihat-lihat, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Kemunculan jiwa naga secara tiba-tiba dengan cepat membuat khawatir kekuatan dan praktisi di sekitarnya. Siapa yang begitu berani? Dia benar-benar berani menginjakan kaki di istana ini dan bahkan mengubahnya menjadi jiwa naga. Istana Tuan. Mengapa tidak ada seorang pun di istana? Orang-orang dari pasukan sekitar dan banyak kultifator datang untuk menonton, tetapi mereka tidak berani mendekat. Pada saat yang sama, Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao, dan yang lainnya tiba di gunung abadi. Feng Wuchen mengeluarkan cincin dewa kuno dan segera memanggil Kaisar Ye Jun. Segera, Kaisar Ye Jun, Naid, Dou Hun, Jing Yan, dan Hong Ji muncul. Feng Wuchen merasa lega melihat Kaisar Ye Jun dan yang lainnya selamat. Ia tertawa terbahak-bahak. Kaisar Ye Jun, lama tak berjumpa. Kaisar Ye Jun, Ling Xiao Xiao dan Liu Qing yang membungku hormat. Dalam hal itu, Ye Jun juga merupakan seorang Kaisar Agung yang terkenal di zaman kuno. Tidak perlu bersikap sopan. Feng Wuchen, aku lega melihatmu berhasil naik tahta, kata Kaisar Ye Jun dengan gembira. Merasakan panggilan Feng Wuchen, Kaisar Ye Jun tahu bahwa Feng Wuchen telah berhasil naik ke alam pangu. Saya baru saja naik hari ini, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Feng Wuchen, bukankah mereka menghentikanmu? Dou Hun bertanya sambil menatap Feng Wuchen. Bukankah itu jelas? Bahkan Kaisar Besar pun ikut campur, kata Liu Qingyang. Kaisar Agung, Kaisar Ye Jun dan yang lainnya terkejut. Feng Wuchen dapat naik ke alam pangu meskipun para Kaisar Agung telah campur tangan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Jangan bicarakan ini dulu. Aku memanggilmu ke sini karena ada sesuatu yang ingin ku bicarakan. Ada apa? Hong Ji melirik Feng Wuchen dan bertanya dengan acuh tak acuh. Apakah dia Hong Ji yang disebutkan suamiku? Dia sangat cantik, pikir Ling Xiao Xiao sambil mengamati Hong Ji. Feng Wuchen tersenyum tipis. Bergabunglah dengan Dragon Soul. Bergabung dengan Jiwa Naga, Kaisar Ye Jun dan yang lainnya terkejut. Benar sekali, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Aku butuh kekuatanmu, dan itu bukan hanya untukku. Feng Wuchen baru saja naik ke alam pangu, dan dia sudah berencana untuk menyelamatkan Tuhan. Darah Kaisar Ye Jun mendidih. Dia benar tentang Feng Wuchen. Feng Wuchen memang dapat dipercaya. Dou Hun juga menebaknya dan dia sangat gembira. Feng Wuchen, apakah kamu sudah membuat rencana? Kaisar Ye Jun bertanya dengan penuh semangat. Belum? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tapi sebelum rencana bisa dibuat, aku harus punya kekuatan, kan? Jika tidak, rencana apapun hanya akan menjadi pamer dan tidak ada gunanya. Oke, aku akan bergabung dengan Jiwa Naga. Kaisar Ye Jun setuju tanpa ragu. Aku juga, kata Dou Hun. Aku juga, kata Jing Yan penuh semangat. Hong Ji berkata dengan acu tak acu, jika Kaisar Ye Jun bergabung dengan Jiwa Naga, aku juga akan bergabung. Jiwa Naga baru saja didirikan, dan kini telah memiliki Kaisar dan Dewa Kuno bergelar, jadi statusnya luar biasa. Kekuatan Jiwa Naga telah menjadi sangat kuat dalam sekejap. Liu Qingyang dan Kiyutian membelalakan mata mereka. Feng Wuchen, apa langkah pertama kita? Kaisar Ye Jun bertanya dengan cemas. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dou Hun dan yang lainnya juga memandang Feng Wuchen seolah-olah Feng Wuchen telah menjadi pemimpin mereka. Aku perlu tahu lokasi pasti menara reinkarnasi, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Aku pernah ke Istana Dewa Utama Tertinggi sebelumnya, tetapi aku tidak merasakan aura menara reinkarnasi atau jiwa iblis tertinggi. Tidak ada aura menara reinkarnasi di seluruh alam pangu. Dengan kata lain, menara reinkarnasi sama sekali tidak berada di alam pangu. Menara reinkarnasi, apa itu? Liu Qingyang bingung. Suamiku, kamu pernah ke kuil utama tertinggi. Hati Ling Xiao Xiao bergejolak. Kiyutian terkejut. Tuhanku menerobos alam abadi kuno. Apakah dia memaksa masuk ke alam pangu? Apa itu menara reinkarnasi? Mengapa saya tidak mendengar dia menyebutkannya? Ling Xiao Xiao dan yang lainnya sama sekali tidak tahu tentang menara reinkarnasi. Dimensal Supremisi tidak ada di kuil utama tertinggi sekarang. Kaisar Yejun menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang tahu di mana dia. Jika dia tidak berada di alam pangu, dia pasti berada di suatu tempat di dimensi lain. Tebak Douhun. Bagaimana dengan ini, Feng Wuchen? Kamu baru saja naik ke alam pangu dan perlu meningkatkan kultifasimu. Serahkan pencarian menara reinkarnasi kepadaku. Kita akan menemukannya sesegera mungkin, kata Kaisar Yejun dengan serius. Baiklah, Feng Wuchen menganggup dan tersenyum. Jingyan, aku serahkan masalah penguatan jiwa naga padamu. 3486 Suamiku, apa itu pagoda reinkarnasi? Ling Xiao Xiao menatap Feng Wuchen dengan rasa ingin tahu. Kiyutian dan yang lainnya juga menatap Feng Wuchen. Pagoda reinkarnasi adalah pagoda yang sangat kuat. Pagoda ini merupakan salah satu senjata pangu terkuat sejak terbentuknya alam pangu. Kalian akan mengetahuinya di masa mendatang, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Saudara Feng, apakah kamu pernah ke alam pangu sebelumnya? Tanya Liu Qingyang. Iya, Kaisar Yejun pernah membawaku ke sini. Feng Wuchen dengan santai mencari alasan. Setelah kembali ke jiwa naga, dia menemukan banyak orang yang menonton. Apa yang mereka lakukan? Apakah terjadi sesuatu di istana? Yan Hu bertanya dengan ragu. Mereka baru keluar beberapa saat, tetapi sudah banyak orang yang datang. Feng Wuchen juga tidak tahu apa yang telah terjadi. Tetapi ketika Feng Wuchen dan yang lainnya mendarat di alun-alun istana, kerumunan langsung menjadi heboh. Apakah mereka orang-orang yang menduduki kuil bayangan hitam? Mereka ada di alam kuno. Apakah mereka bosan hidup? Selain orang itu, keempat orang lainnya berada di alam kuno. Saya rasa mereka tidak tahu bahwa istana ini adalah area terlarang. Mereka datang untuk menempatinya saat melihat bahwa istana itu kosong. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Jika orang itu tahu, mereka akan mendapat masalah. Kerumunan orang berdiskusi dengan bersemangat dan menampakkan ekspresi gembira. Kalian para junior yang bodoh sudah mendapat masalah besar. Kuil bayangan hitam adalah area terlarang di surga pertama. Kalian sedang mencari kematian. Seorang pria kekar mencibir dengan keras. Senyum sinis pria kekar itu langsung membuat Feng Wuchen dan yang lainnya mengerti situasi umumnya. Itu adalah area terlarang di surga pertama. Tak heran bila banyak sekali orang yang datang menonton bahkan ada yang sampai menunjukkan ekspresi Sadenfrude. Nak, kuil bayangan hitam menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka hina. Akibatnya, seluruh kuil dibantai. Dewa kuno kita di surga pertama bahkan tidak berani kentut. Pria lain mencibir seolah-olah dia ingin menakut-nakuti Feng Wuchen dan yang lainnya sampai mati. Sekarang setelah kau melangkah ke kuil bayangan hitam, sudah terlambat bagimu untuk pergi bahkan jika kau ingin pergi. Kerumunan orang bersorak seakan-akan mereka bisa melihat akhir tragis Feng Wuchen dan yang lainnya. Pertama, Feng Wuchen dan yang lainnya terlalu lemah. Kedua, kekuatan dan status orang itu terlalu mengerikan. Jika mereka menyinggung orang itu, Feng Wuchen dan yang lainnya tidak akan bisa bertahan hidup. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Istana Suci Suanying adalah daerah terlarang. Feng Wuchen tersenyum canggung. Dia tidak bertanya kepada utusan itu saat itu. Lalu kenapa jika itu daerah terlarang? Liu Qingyang mencibir. Kakak Feng, Kaisar Yejun adalah anggota Jiwanaga. Mungkinkah orang yang mereka bicarakan itu bahkan lebih kuat dari Kaisar Yejun? Liu Qingyang sama sekali tidak mempercayainya. Suamiku, abaikan saja mereka. Ayo masuk dan berkultivasi, bisik ling siau-siau. Baiklah. Feng Wuchen mengangguk. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Melihat Feng Wuchen dan yang lainnya tidak peduli sama sekali dan malah berjalan menuju Istana Utama, kerumunan menjadi semakin bersemangat. Berdengung. Pada saat ini, Istana Jiwanaga tiba-tiba berguncang. Aura yang sangat kuat menyelimuti Istana Jiwanaga. Mereka di sini. Mereka ada di sini. Kerumunan itu merasa gembira sekaligus takut. Mereka mundur satu demi satu. Tuan Kuno. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan menatap ke langit. Sepertinya kata-kataku tidak mempan di surga pertama. Suara yang sangat dingin dan marah terdengar. Bahkan, suara itu membawa aura pembunuh yang dingin. Hanya seorang penguasa kuno. Kupikir dia adalah dewa kuno bergelar atau ahli Kaisar. Bukankah sudah kubilang begitu? Tidak mungkin dia lebih kuat dari Kaisar Yejun. Liu Qingyang mengangkat bahu, tidak takut sama sekali. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Sebelumnya aku tidak tahu. Bukankah akan terlalu boros jika tidak ada yang tinggal di Istana sebesar itu? Siapapun yang melangkah ke Istana Suci Suanying adalah musuhku. Siapapun yang berani menentangku akan dibunuh. Raungan kemarahan tiba-tiba terdengar, dan aura pembunuh langsung berlipat ganda. Saat gemuruh itu terdengar, seorang pria berpakaian merah darah dan selusin ahli muncul. Aura yang amat mengerikan menekan Istana Jiwa Naga. Selain sang toko utama, yang merupakan seorang penguasa kuno, selusin ahli di belakangnya semuanya adalah dewa kuno. Dengan lebih dari selusin dewa kuno, pasti ada kekuatan dewa kuno bergelar di belakang mereka. Itu benar. Itu adalah kekuatan dewa kuno bergelar. Tokoh utamanya adalah Ye Tianjun, Tuan Muda Istana Bayangan Gelap. Kepala istana dari Istana Bayangan Gelap adalah seorang ahli dewa kuno bergelar. Dia sangat kuat. Tidak heran dewa kuno langit pertama tidak berani kentut. Tidak heran langit pertama menganggap Istana Bayangan Gelap sebagai daerah terlarang. Tidak heran para kultifator di sekitarnya begitu yakin bahwa Feng Wuchen dan yang lainnya pasti akan mati. Tuan Muda memiliki dewa kuno bergelar di belakangnya. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Kami benar-benar tidak tahu. Liu Qingyang tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak takut. Sekarang setelah kau tahu, kau juga tidak bisa lari dari kematian. Kata Ye Tianjun dingin. Saat tatapan dingin Ye Tianjun mendarat pada Ling Xiao Xiao, dia benar-benar tertarik oleh mata indah Ling Xiao Xiao. Ada keindahan yang menakjubkan di alam pangu. Merasakan tatapan Ye Tianjun, Ling Xiao Xiao langsung marah. Wajah Feng Wuchen juga berubah dingin. Namun, jika kau ingin hidup, kau harus membiarkan wanita cantik ini melayaniku dengan baik. Jika aku bahagia, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Ye Tianjun mencibir. Haha, sebagian besar penonton tertawa terbahak-bahak. Sejumlah kecil orang mengumpat dalam hati, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya. Akan tetapi, saat mereka baru saja tertawa, kalimat Feng Wuchen berikutnya membuat mereka ketakutan. Jika kau berlutut dan meminta maaf kepada istriku sekarang, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia tidak memiliki emosi manusia. Tatapan matanya yang dingin membuat Dewa Surgawi Ye gemetar. Betapa mengerikan tatapannya. Ye Tianjun menjadi takut setengah mati hanya dengan melihatnya. Seolah-olah dia bisa melihat lautan darah yang terbentuk oleh ribuan mayat setelah Feng Wuchen terbunuh. Pada saat itu, Ye Tianjun merasakan jiwanya dilahap tanpa ampun oleh lautan darah. Berani sekali kau. Beraninya kau meminta Tuhan muda kita berlutut dan meminta maaf kepada istrimu. Apakah kamu layak? Teriak seorang Dewa Kuno. Teriakan Dewa Kuno penguasa langit segera membangunkan Ye Tianjun. Menyadari bahwa ia telah kehilangan ketenangannya, wajah Ye Tianjun menjadi ganas. Waktumu tidak banyak lagi. Kalau kamu tidak mau mati, lebih baik kamu berlutut dan minta maaf sekarang. Kata Kiyu Tian dingin sambil menatap Ye Tianjun tanpa ekspresi. Bunuh mereka, Ye Tianjun menggertakkan giginya dan berteriak. Urat-urat muncul di wajahnya. Desir. Namun, pada saat ini, sesosok tua tiba-tiba muncul di langit di atas istana Jiwanaga. Feng Wuchen meliriknya dan menyeringai. Kaisar Tianzong. Kaisar. Kaisar Tianzong, puluhan Dewa Kuno segera mengubah ekspresi mereka dan berlutut. Kaisar Tianzong. Kaisar Tianzong dari istana Ilahigu di surga ke-36. Para penonton berlutut ketakutan. Kaisar Tianzong. Ye Tianjun juga berlutut dengan hormat. Di hadapan Kaisar, mereka semua hanyalah semut. Semua orang terdiam. Tianzong perlahan melayang turun. Di bawah tatapan bingung dan terkejut semua orang, Tianzong berjalan menuju Feng Wuchen. 3487. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Kaisar Agung Tianzong datang ke surga pertama? Mengapa Kaisar Agung Tianzong datang ke Jiwanaga? Semua orang menatap Kaisar Agung Tianzong dengan tercengang. Apakah Kaisar Agung Tianzong mempunyai dendam terhadap mereka? Tetapi bahkan jika dia melakukannya, Kaisar Agung Tianzong tidak perlu datang sendiri. Siapapun dari istana Ilahigu di dapat dengan mudah membunuh Feng Wuchen dan yang lainnya. Kaisar Agung Tianzong tidak perlu melakukan apapun. Membunuh ayam dengan pisau jagal. Kaisar Agung Tianzong memiliki status tinggi dan juga merupakan guru dari Tuan Muda di Tian. Mengapa makhluk mengerikan seperti itu secara pribadi berurusan dengan alam ekstrim kuno terlemah di alam pangu? Semua orang sangat bingung. Bahkan Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tampak kebingungan dan menatap Kaisar Agung Tianzong dengan waspada. Kapan Feng Wuchen menyinggung Kaisar Agung? Kaisar Agung Tianzong datang sendiri, yang berarti itu bukan masalah kecil. Detik berikutnya, semua orang tercengang. Mereka merasa seperti ada pisau di tenggorokan mereka, membuat mereka kesulitan bernapas. Kaisar Agung Tianzong mendatangi Feng Wuchen dan berkata dengan sopan, adik Feng. Ledakan. Kaisar Agung Tianzong dengan sopan memanggil Feng Wuchen dengan sebutan, adik kecil, yang membuat mata semua orang melotot. Kaisar Agung Tianzong dari Istana Dewa Gudi begitu sopan kepada Feng Wuchen. Sekalipun mereka saling kenal, tak perlu bersikap sopan begitu. Kaisar Agung Tianzong. Bagaimana ini bisa menjadi dendam? Dia jelas takut pada Feng Wuchen. Siapakah yang pernah melihat Kaisar Agung Tianzong bersikap begitu sopan kepada orang lain? Kaisar Agung Tianzong bahkan tidak bersikap sesopan ini kepada Kaisar Agung Istana Ilahi Tertinggi. Siapa? Siapa dia? Dewa Langit Ye merasa jantungnya akan meledak, dan seluruh tubuhnya dipenuhi rasa takut. Belasan Dewa Kuno juga ketakutan setengah mati, dan tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Seberapa mengerikankah seseorang yang bisa membuat Kaisar Agung Tianzong takut? Itu benar-benar tak terbayangkan. Mereka baru saja meneriaki Feng Wuchen, dan penguasa Langit Ye bahkan berteriak bahwa dia ingin membunuh Feng Wuchen dan yang lainnya. Mereka benar-benar cari kematian. Wajah para penonton berubah dari ejekan menjadi ketakutan tak berujung. Bahkan Kaisar Agung Sekte Tianzong harus bersikap sopan kepadanya, jadi siapa sebenarnya mereka? Dia tampaknya sangat takut pada suamiku, pikir Ling Xiao Xiao dalam hati. Kesopanan Tianzong menjelaskan semuanya. Kaisar Tianzong, ada apa? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Hanya Feng Wuchen yang tahu mengapa Kaisar Tianzong bersikap begitu sopan. Kaisar Agung Tianzong tersenyum sopan. Memang ada sesuatu. Kalau begitu tunggu sebentar, ada yang harus aku urus? Kata Feng Wuchen dengan tenang dan menatap Tuan Surgawiye lagi. Sombong sekali. Beraninya dia membuat Kaisar Agung Tianzong menunggu. Apa latar belakang Feng Wuchen? Bagaimana mungkin dia tidak memberikan muka sedikitpun kepada Kaisar Agung Tianzong? Namun, Kaisar Tianzong tidak berani kentut. Dia juga tidak berani menunjukkan perubahan apapun dalam ekspresinya. Para penonton kembali ketakutan. Mereka merasa jantung mereka seperti dihantam gunung dan hampir berhenti berdetak. Kaisar Agung Sekte Tianzong memang takut pada Feng Wuchen. Feng Wuchen menekan seluruh Istana Ilahi Gudi sendirian. Enam Kaisar Agung bukanlah tandingannya, bahkan salah satunya terbunuh. Lagi pula, Kaisar Agung Sekte Tianzong datang untuk meminta maaf kali ini. Bagaimana mungkin dia berpura-pura? Jika dia membuat Feng Wuchen marah lagi, seluruh Istana Dewa Gudi akan tamat. Saat dia bertemu mata dengan Feng Wuchen lagi, penguasa Surgawiye merasa seolah-olah ada 18 tingkat neraka di balik mata itu. Saat dia menyentuh mata Dewa Surgawiye, seluruh sel dalam tubuhnya menyusut. Aku tidak peduli dendam apa yang kau miliki dengan pemilik asli Istana ini, tapi kau seharusnya tidak menghina istriku. Kau baru saja mengatakan ingin membunuhku, kan? Aku sudah berubah pikiran sekarang. Patahkan tanganmu sendiri dan bersujudlah kepada istriku. Kalau tidak, kau tidak perlu kembali, kata Feng Wuchen dingin. Suaranya yang dingin membuat hati orang-orang bergetar. Dewa Langit Ye sangat ketakutan sehingga pupil matanya mengerut. Rasa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya dan otaknya membeku. Pada saat ini, semua orang yang hadir merasakan bahwa suara dingin Feng Wuchen penuh dengan niat membunuh. Benar-benar berbeda dari sebelumnya, seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Mungkin karena dia menyadari bahwa Feng Wuchen bukanlah orang yang sederhana. Dewa Langit Ye begitu takut sehingga ia langsung berlutut. Ia berkata kepada Ling Xiao Xiao dengan ngeri, Peri, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak menghinamu. Mohon maafkan kelakuanku yang bodoh. Bahkan Kaisar Agung Sekte Tianzong takut padanya, apalagi Tuan Surgawie. Dia tidak mampu menyinggung seluruh istana ilahi. Apalagi, Feng Wuchen bertanya dengan dingin dan meliriknya lagi. Dewa Langit Ye gemetar dan hampir mengompol. Dia menatap Feng Wuchen dengan putus asa dan memohon, Bisakah kau memaafkanku kali ini? Tidak bisakah kau mematahkan tanganku? Jika kau tidak mau melakukannya sendiri, aku bisa membantumu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Perkataan Feng Wuchen menyebabkan kesepuluh ahli Dewa Kuno meringis. Tuan Muda, sebaiknya Anda melakukannya sendiri. Jika dia melakukannya, kita semua akan mati. Kata seorang Dewa Kuno dengan suara gemetar. Benar sekali, Tuan Muda. Jika terjadi kesalahan, istana ilahi bayangan gelap kita mungkin akan hancur. Mematahkan lenganmu adalah hukuman yang ringan, kata Dewa Kuno lainnya dengan ngeri. Benar sekali, Tuan Muda. Anda masih bisa menggunakan ramuan untuk memulihkan lengan Anda. Bahkan Kaisar Agung Sekte Tianzong takut padanya. Kita tidak mampu menyinggung perasaannya. Kata Dewa Kuno lainnya, dia ingin mematahkan lengan Dewa Surgawi Ye sendiri. Tuan Surgawi Ye sangat marah. Para Dewa Kuno ini menyuruhnya melakukannya sendiri. Apakah Tuan Surgawi Ye punya pilihan? Tidak. Jika penguasa Surgawi Ye tidak melakukannya sendiri dan membiarkan Feng Wuchen melakukannya sendiri, dia benar-benar khawatir Feng Wuchen akan membunuh mereka semua dan bahkan menghancurkan istana ilahi. Kaisar Agung Sekte Tianzong tersenyum pahit dan berkata, hukuman ini sudah dianggap ringan. Hukuman Tuan Muda di Tian saat itu lebih berat. Melihat bahwa Tuan Surgawi Ye tidak melakukan apapun dan malah meronta, Feng Wuchen berkata dengan dingin, sepertinya kau ingin aku melakukannya. Tidak, tidak, tidak. Aku, aku akan melakukannya sendiri, kata Dewa Surgawi Ye dengan tergesa-gesa. Dewa Langit Ye tidak berani ragu. Dia segera mengaktifkan kekuatannya dan menghancurkan lengannya. Dagingnya meledak, tulangnya retak dan darah memercik. Tuan Surgawi Ye menahan rasa sakit dan tidak berani berteriak. Betapa sakitnya Tuan Surgawi Ye dapat terlihat dari wajahnya yang pucat dan keriput. Telanlah. Para penonton semua ketakutan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah karena takut. Siapa yang memegang keputusan akhir di istana sekarang? Feng Wuchen bertanya. Kau, kau yang berhak memutuskan. Jawab Dewa Langit Ye dengan ketakutan. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya dan dia hampir pingsan. Apakah kamu masih ingin membunuhku? Feng Wuchen bertanya lagi. Aku tidak berani. Aku tidak berani. Tuan Surgawi Ye hampir pingsan. Bahkan Kaisar Agung Sekte Tianzong pun takut. Siapa yang berani membunuhmu? Baiklah, Anda bisa tersesat sekarang. Jika kamu berani menimbulkan masalah lagi, kamu harus tahu konsekuensinya, kata Feng Wuchen dingin. Ya, ya, ya. Terima kasih karena tidak membunuhku. Tuan Surgawi Ye merasa seolah-olah dia telah diampuni dan dengan cepat bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dewa Langit Ye merasa bahwa semua martabat dan kehormatannya telah hancur. Dia bahkan harus berterima kasih kepada Li Yao setelah tangannya sendiri patah. Tetapi Tuan Surgawi Ye harus melakukannya kecuali dia tidak ingin hidup lagi. 3.488 Berhenti bicara omong kosong dan keluar dari sini. Kalau kalian tidak keluar, aku akan membunuh kalian semua, teriak Liu Qingyang dengan marah. Liu Qingyang hanya menakut-nakuti mereka. Tidak mungkin bagi Liu Qingyang melakukan hal itu dengan kekuatannya. Dewa Langit Ye dan para dewa kuno ketakutan dan lari terbirit-birit. Mereka tidak berani tinggal sedetikpun. Para penonton pun berlarian ketakutan. Tak seorang pun berani bertahan. Mereka takut Feng Wuchen akan berurusan dengan mereka satu persatu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan mencibir. Orang-orang hanya tahu apa itu ketakutan ketika mereka menghadapi kematian. Berita itu juga menyebar dari mulut mereka. Keberadaan yang sangat mengerikan datang ke surga pertama. Kaisar Agung Tianzong merasa takut dan Tuan Muda Istana Dewa Bayangan Gelap mematahkan lengannya untuk melarikan diri. Ia yakin bahwa setelah beberapa jam, berita itu pasti akan mengguncang langit pertama. Kaisar Agung Tianzong, maaf membuatmu menunggu. Feng Wuchen tersenyum dan menatap Kaisar Agung Tianzong dengan tenang. Adik Feng, bolehkah aku bicara sebentar denganmu? Tanya Kaisar Agung Tianzong sambil tersenyum. Kaisar Agung Tianzong, silakan. Feng Wuchen tersenyum dan memberi isyarat kepada Ling Xiao Xiao dan yang lainnya untuk kembali dan berkultivasi. Para tetua seharusnya berada di pavilion alkimia di Istana Asli. Kaisar Agung Tianzong, apa yang ingin Anda katakan? Feng Wuchen berkata dengan tenang. Feng Wuchen di hadapanku ini benar-benar berbeda dari yang dulu marah, pikir Kaisar Agung Tianzong. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Feng Wuchen yang setenang orang biasa. Dia tidak dapat melihat sama sekali. Dia bersembunyi dengan sangat baik. Pak tua sama sekali tidak bisa melihatnya. Dia juga memberi pak tua tekanan yang kuat. Aku tidak percaya dia berasal dari dunia abadi kuno, pikir Kaisar Agung Tianzong. Adik Feng seharusnya sudah mendengar berita itu di alam pangu, kata Kaisar Agung Tianzong sambil memperhatikan perubahan ekspresi Feng Wuchen. Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah dan masih tenang. Kaisar besar Tianzong diam-diam merasa lega. Saat berita itu pertama kali menyebar, Feng Wuchen sudah mengetahuinya. Kaisar Tianzong, sejujurnya, saya tidak peduli dengan berita ini. Saya juga menduga bahwa itu ada hubungannya dengan kuil gudi. Ketika saya naik tahta, orang-orang yang mengetahuinya sudah meninggal, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Mendengar ini, ekspresi Kaisar Agung Tianzong berubah drastis. Kaisar Agung Tianzong buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata, Orang tua datang ke sini justru karena masalah ini. Saya datang khusus untuk meminta maaf kepada adik Feng. Berita itu disebarkan oleh pelindung Yao. Kuil gudi telah menghukum pelindung Yao sebagaimana mestinya. Kalau begitu, pelindung Yao diam-diam mengawasiku. Feng Wuchen bertanya pada Kaisar Tianzong. Bisa dibilang begitu, Kaisar Tianzong mengangguk, tampak sedikit panik. Dengan pertanyaan Feng Wuchen, siapapun dapat mengetahui bahwa Feng Wuchen ingin melanjutkan masalah tersebut. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Sepertinya pelindung Yao ingin membalas dendam padaku. Adik Feng, jangan khawatir. Pelindung Yao telah dipenjara. Dia tidak akan pernah memprovokasi adik Feng lagi. Kaisar Tianzong buru-buru berkata, Punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Kaisar Tianzong, Anda tidak perlu gugup. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Aku tidak menganggap masalah sekecil itu serius. Aku tidak akan mempersulit kuil gudi hanya karena masalah sekecil itu. Terima kasih, adik Feng. Kaisar Tianzong merasa sangat lega. Dengan kata-kata Feng Wuchen, kuil gudi terselamatkan. Melihat Kaisar Tianzong lagi, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Jika pelindung Yao masih ingin membalas dendam, silakan datang. Aku tidak akan melibatkan kuil gudi, Tetapi kamu harus datang kepadaku terlebih dahulu. Kalimat ini tampaknya tidak mengandung permusuhan, Tetapi juga merupakan peringatan bagi kuil gudi. Adik Feng, kamu terlalu banyak khawatir. Kaisar Tianzong buru-buru berkata, Kuil gudi tidak berniat menjadi musuh adik Feng. Pembalasan dendam. Apakah mereka ingin mati? Tidakkah mereka melihat betapa menakutkannya Feng Wuchen tiga tahun lalu? Dia membunuh di Tian di depan Kaisar Tianzong, Di Wuyun, dan Kaisar lainnya. Apakah mereka lupa sikap tak terkalahkan itu? Kaisar Tianzong dan yang lainnya menduga bahwa Kultivasi Feng Wuchen setara dengan Sovereign Demon Soul. Dia telah mencapai alam pangu, Yang merupakan alam abadi tertinggi. Alam tertinggi semacam ini begitu mengerikan hingga tak terlukiskan. Kekalahan seratus Kaisar sepuluh penjuru adalah bukti terbaik. Alam pangu adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Musuh bebuyutan Kaisar sepuluh penjuru. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis, Saya adalah orang yang jelas-jelas membedakan antara kebaikan dan kebencian. Siapapun yang ingin membalas dendam dapat datang kepada saya. Siapapun dari kuil gudi dipersilakan. Kaisar Tianzong tidak mengatakan apa-apa lagi, Tetapi hatinya sangat terkejut. Seberapa yakinkah dia pada kekuatannya sendiri hingga mampu mengucapkan kata-kata seperti itu? Kesombongan datang dari kekuatan, Pikir Kaisar Tianzong, Dan rasa takutnya terhadap Feng Wuchen pun semakin kuat. Pada saat ini, Kaisar Tianzong merasa bahwa Feng Wuchen saat ini bahkan lebih menakutkan daripada Feng Wuchen yang marah dulu. Kaisar Tianzong, kau boleh kembali. Aku, Feng Wuchen, tidak akan menarik kembali kata-kataku. Aku tidak akan menyentuh kuil gudi. Kalau tidak, kuil gudi pasti sudah lama menghilang. Feng Wuchen tersenyum tipis. Orang tua ini akan pergi. Kaisar Agung Tianzong menangkupkan tinjunya dan menghilang. Kaisar Tianzong, Aku sudah mengatakan apa yang seharusnya kukatakan. Aku yakin kau mengerti. Feng Wuchen tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri. Aku tidak menyangka kultifasi Tianzong telah mencapai tingkat seperti itu. Kaisar Suanshing terkekeh. Kaisar Suanshing, Apakah Anda mengenalnya? Feng Wuchen bertanya dengan heran. Tentu saja. Kaisar Suanshing tersenyum dan berkata, Hanya saja Tianzong hanya berada di alam dewa kuno saat itu. Setelah jutaan tahun, Dia dapat mencapai alam Kaisar Agung. Ini menunjukkan bahwa dia tidak sederhana. Dia memang sangat kuat. Feng Wuchen mengangguk. Siapapun yang bisa mencapai alam Kaisar Agung bukanlah orang yang mudah. Kaisar Tianzong kembali ke kuil gudi, Dan rasa takut di hatinya tidak berkurang sedikitpun. Kaisar Tianzong hanya mengucapkan satu kalimat kepada kuil gudi. Feng Wuchen tidak bisa tersinggung. Kalimat sederhana ini membuat kuil gudi merasa lega, Dan pada saat yang sama, Mereka dipenuhi rasa takut terhadap Feng Wuchen. Karena kalimat ini keluar dari mulut Kaisar Tianzong, Maka semuanya sudah dijelaskan. Di kianyan juga segera memberi perintah agar pasukan di bawah kuil gudi Tidak boleh memprovokasi Feng Wuchen. Tianzong, Apa pendapatmu tentang Feng Wuchen? Di wuyun bertanya dengan serius. Kaisar Tianzong terdiam beberapa saat, Lalu berkata dengan serius, Orang tua itu tidak bisa melihat apa yang terjadi pada orang ini. Feng Wuchen memang sombong, Tetapi dia benar-benar memiliki kekuatan untuk meremehkan semua orang. Bahkan di hadapan Demon Soul Trime, Dia tidak akan mengerutkan kening. Kita tidak boleh bermusuhan dengan orang ini. Kaisar Tianzong sangat mengagumi Feng Wuchen. Bahkan lebih mengerikan dari Demon Soul Sovereign. Wajah di wuyun dipenuhi dengan keterkejutan. Mungkin kita harus berterima kasih kepada Tianher. Kalau tidak, Kita tidak akan tahu betapa mengerikannya Feng Wuchen. Pada saat itu, Saya khawatir kuil gudi akan berada dalam situasi yang putus asa, Dan domain Pangu akan berubah. Kaisar Tianzong menghela nafas. Ia menyadari bahwa dalam waktu dekat, Akan terjadi gempa bumi besar di wilayah Pangu. Di wuyun tidak berbicara. Ini adalah pertama kalinya dia melihat wajah Kaisar Tianzong. Dia tampak tidak berdaya dan merasa bahwa dia sangat kecil. 3489 Beberapa jam berlalu. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa di surga pertama. Itu sangat damai. Tak seorang pun berbicara tentang jiwa naga, Dan tak seorang pun menyebut Istana Ilahi Bayangan Gelap. Tampaknya orang-orang ini tidak berani menyebarkan berita tersebut karena takut terbunuh. Beraninya mereka menyebarkan berita tentang seseorang yang bahkan ditakuti oleh Kaisar Agung Tianzong. Mereka beruntung Feng Wuchen tidak mengejar mereka. Kini, jiwa naga telah diam-diam muncul di alam Pangu. Tidak akan lama lagi sebelum alam Pangu mengetahui keberadaan jiwa naga. Di sisi lain, Dewa Kuno Pavilion Mingyuan secara pribadi pergi ke surga ke-33 untuk melapor, tetapi dia terhalang di luar. Dia bahkan tidak dapat melihat Tetua Agung. Sebelum dia, kuil kontrol juga mengirim orang, tetapi mereka juga diblokir di luar. Tetua Agung dan yang lainnya tidak punya waktu untuk peduli dengan hal-hal sepele ini. Hal terpenting bagi mereka sekarang adalah menemukan Feng Wuchen yang telah menerobos ke alam Pangu. Feng Wuchen telah menerobos masuk ke alam Pangu dan membuat marah penguasa jiwa iblis. Jika mereka tidak dapat menemukan Feng Wuchen, konsekuensinya dapat dibayangkan. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk peduli pada hal lain? Jiwa naga. Utusan, Feng Wuchen memanggil. Bawahanmu ada di sini, Tuan, tolong berikan perintahmu kepadaku. Utusan itu muncul dan berlutut dengan hormat. Feng Wuchen bertanya, apakah kamu kenal alkemis? Jika jiwa naga ingin menjadi lebih kuat dengan kecepatan tercepat, ia akan membutuhkan alkemis. Tuan, tidak ada ahli di surga pertama, dan para alkemis juga sangat lemah. Sebagian besar dari mereka berada di atas surga ke-18, dan saya tidak mengenal alkemis yang kuat. Utusan itu melaporkan dengan hormat. Kau tidak tahu apa-apa, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Melihat Feng Wuchen mengerutkan kening, utusan itu tidak tahu harus berkata apa. Utusan itu tahu bahwa Feng Wuchen sama sekali tidak peduli dengan alkemis biasa. Karena utusan itu tidak mengenal satupun alkemis yang kuat, dia tidak dapat membantu sama sekali. Feng Wuchen, jika kamu ingin mencari alkemis, itu akan mudah. Kaisar Pirless telah mengajar banyak alkemis di masa lalu. Sekarang, mereka seharusnya terkenal di alam pangu. Suara Kaisar Surgawi Suan King tiba-tiba terdengar. Guru yang mengajari mereka. Feng Wuchen sangat gembira, namun kemudian dia tersenyum pahit, tapi aku tidak tahu siapa mereka, di mana aku bisa menemukan mereka. Itu jutaan tahun, saya harus memikirkannya. Kaisar Langit Suan King berpikir sejenak, lalu berkata, tanyakan kepada utusan itu apakah dia tahu tentang seorang alkemis bernama Penyihir Kuno. Gurumu tampaknya telah menerimanya sebagai murid terdaftar, tetapi aku tidak tahu apakah Istana Ilahi Tertinggi telah menyingkirkannya. Dukun Kuno, ekspresi utusan itu berubah drastis saat mendengar itu. Jelas saja dia tahu tentang keberadaan Dukun Kuno. Utusan itu segera berkata, Guru, Dukun Kuno adalah kepala kuil dari Kuil Pil Kuno, seorang alkemis alam Kaisar. Dia disebut Kaisar Agung Dukun Kuno di alam pangu. Kuil Pil Kuno berada di surga ke-35. Di surga ke-35. Itu hebat, jika aku meminta bantuannya, tidak akan ada masalah. Selain itu, Kaisar Agung Dukun Kuno seharusnya mengenal alkemis lain, jadi dia adalah orang yang paling cocok untuk membantu. Feng Wuchen sangat gembira dan bersemangat. Hal pertama yang terlintas di pikiran Feng Wuchen bukanlah Dukun Kuno, tetapi kolam seribu roh kura-kura hitam. Jika dia berkultifasi dengan bantuan kolam seribu roh, kultifasi Feng Wuchen akan meningkat pesat. Tuan, ku dengar Kaisar Agung Dukun Kuno memiliki sifat pemarah, dan tak seorang pun di alam pangu dapat meminta bantuannya. Utusan itu tersenyum tak berdaya, seolah-olah dia khawatir Feng Wuchen akan dikalahkan. Tidak apa-apa, Feng Wuchen tersenyum tipis dan menghilang. Tuan, utusan itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Feng Wuchen sudah menghilang. Dia tersenyum pahit dan berkata, Jika kamu tidak bisa mengalahkan Kaisar Agung Dukun Kuno, kamu tidak bisa memasuki kuil pil kuno sama sekali. Dengan bantuan Kaisar Agung Xuanshing, Feng Wuchen tiba di surga ke-35 dalam sekejap. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan panjang umur dan menutup matanya untuk merasakan jiwa semua dewa di surga ke-35. Aku menemukannya. Itu adalah kekuatan jiwa yang sangat kuat. Feng Wuchen tertawa terbahak-bahak. Namun, Feng Wuchen tidak segera pergi ke kuil pil kuno. Sebaliknya, dia pergi ke gunung abadi tempat kura-kura hitam berada. Hmm. Pada saat yang sama, di kuil pil kuno, seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih tiba-tiba membuka matanya. Orang ini adalah Kaisar Agung Dukun Kuno. Apa yang terjadi barusan? Tiba-tiba aku merasa seperti ada yang mengawasiku dalam kegelapan. Apakah itu ilusi? Kaisar Agung Dukun Kuno mengerutkan kening dalam-dalam. Ia merasa seperti sedang dilihat. Kaisar Agung Dukun Kuno berkata dengan sungguh-sungguh, itu bukan ilusi. Kekuatan itu cepat berlalu, dan sangat mendominasi. Tampaknya itu adalah Kaisar Agung 10 Arah. Kaisar Agung Dukun Kuno sangat yakin bahwa itu adalah kekuatan Kaisar Agung 10 Penjuru. Sebagai seorang alkemis yang ulung, tidak mungkin dia salah. Siapa orangnya? Kaisar Agung Dukun Kuno sangat penasaran. Dia menebak, Mungkinkah orang dari Kuil Utama Paragon? Aku sangat mengenal aura Kaisar Agung 10 Arah di Kuil Utama Paragon, tetapi aura ini sangat asing. Namun, kekuatannya tampaknya. Seharusnya tidak. Itu tidak mungkin Kaisar Panjang Umur. Itu seharusnya aura yang sama. Kaisar Agung Panjang Umur telah menghilang selama jutaan tahun. Kaisar Agung Dukun Kuno tentu saja tidak mempercayainya. Empat jam kemudian, Feng Wuchen tiba di gunung abadi tempat kura-kura hitam hijau berada. Tempat apa ini? Suara Kaisar Agung Xuanshing terdengar. Kaisar Agung Xuanshing telah merasakan keberadaan kedua Kaisar Agung. Meskipun mereka bukan Kaisar Agung di zaman kuno, mereka tetaplah Kaisar Agung. Aku tidak tahu, tapi aku kenal pemilik tempat ini, kura-kura hijau hitam. Feng Wuchen tersenyum tipis dan turun. Binatang api misterius yang kekacauan itu terdiam. Jadi, itu Saudara Feng. Tawar yang kura-kura hijau hitam terdengar. Kemudian, seekor kura-kura dewa yang sangat besar muncul. Melihat kura-kura hijau hitam lagi, Feng Wuchen masih sangat terkejut. Itu terlalu besar. Selamat datang, Saudara Feng. Kaisar Besar Yuan Hong menyambutnya dengan sopan. Feng Wuchen tersenyum gembira dan berkata, Salam, Kaisar Agung. Kakak Feng, di mana kakak laki-lakiku? Tanya kura-kura hijau hitam dengan gembira. Dia sedang tidur. Feng Wuchen tersenyum gembira dan berkata, Kaisar Agung kura-kura hijau hitam, aku di sini untuk Danau Seriburo. Yang ku bawa kembali terakhir kali sudah hilang. Binatang api misterius yang kekacauan itu terdiam. Haha, itu bukan masalah. Kau boleh makan sebanyak yang kau mau. Kura-kura hijau hitam tertawa terbahak-bahak. Lagi pula, ia tidak membutuhkannya. Feng Wuchen belajar dari kesalahannya kali ini. Dia tidak hanya mengisi cincin ilahinya, tetapi dia juga menyiapkan lusinan cincin ruang lima kali. Semuanya diisi dengan air Danau Seriburo. Feng Wuchen sangat bersemangat. Air Danau Seriburo lebih kuat dari harta alam atau ramuan apapun di alam pangu. Feng Wuchen ingin membawa kembali seluruh Danau Seriburo. Ini karena dia bukan satu-satunya yang perlu berkultivasi. Ling Xiao-Siao dan yang lainnya juga perlu berkultivasi. Dewa kuno laut dalam dan yang lainnya bahkan lebih membutuhkannya. Setelah pergi, Feng Wuchen langsung pergi ke Aola Suci Alkimia Kuno. Tidak peduli bagaimana temperamen Kaisar Agung Dukun Kuno, Feng Wuchen harus membujuknya. Sebagai seorang alkemis Kaisar Agung, Kaisar Agung Dukun Kuno dapat memenuhi kebutuhan ramuan jiwa naga. Jika memungkinkan, Feng Wuchen juga bisa membimbing Kaisar Agung Dukun Kuno. 3490. Istana Suci Alkimia Kuno Feng Wuchen saat ini diblokir di luar istana. Tidak peduli apa yang dikatakan Feng Wuchen, para pengikut Istana Suci Alkimia Kuno tidak akan membiarkannya pergi. Pertama, mereka tidak mengenal Feng Wuchen. Kedua, Istana Suci Alkimia Kuno memiliki peraturan. Tanpa izin, tidak seorang pun diizinkan melangkah masuk, bahkan seorang Kaisar Agung. Istana Suci Alkimia Kuno sungguh mengagumkan. Benda tua ini sedang memurnikan pil. Feng Wuchen menyeringai. Istana Suci Alkimia Kuno sangat kuat, jadi Feng Wuchen tidak akan menerobos masuk. Nak, cepatlah pergi. Jika kau membuat Kaisar Agung Dukun Kuno marah, berhati-hatilah dengan nyawamu. Seorang penjaga menegur dengan marah. Sebagai seorang pengawal Istana Suci Alkimia Kuno, sudah lumayan juga dia memiliki kesabaran untuk mengusir Feng Wuchen. Jika faksi lain, mereka mungkin akan menyerang secara langsung. Feng Wuchen turun ke kota abadi di bawah. Kota Alkimia Kuno. Feng Wuchen melihatnya dan langsung masuk. Tak perlu dikatakan, ini adalah kota Istana Suci Alkimia Kuno. Setelah memasuki kota, Feng Wuchen bertanya tentang Pavilion Alkimia Kuno. Pavilion Alkimia Kuno meliputi area seluas puluhan ribu meter persegi dan membangun Istana yang indah dan megah. Kebanyakan orang yang memasuki Pavilion Alkimia Kuno berasal dari faksi besar, dan ada juga yang memiliki tambang di rumah. Pavilion Alkimia Kuno sangat ramai. Mereka yang masuk dan keluar adalah orang-orang hebat, dan bahkan ada banyak tokoh penting. Dewa Kuno bergelar hitam yang mengawasi. Seperti yang diharapkan dari Pavilion Alkimia Kuno, Feng Wuchen diam-diam mengagumi kekuatan Istana Suci Alkimia Kuno yang dahsyat. Feng Wuchen baru saja hendak masuk ketika dia tiba-tiba dihentikan oleh seseorang. Pria itu berpakaian putih. Hanya dengan melihatnya sekilas, orang bisa tahu bahwa dia kaya dan mulia. Wajahnya penuh kesombongan dan dagunya terangkat ke langit. Di belakang pria berpakaian putih itu, ada tiga pria dan wanita yang usianya hampir sama. Sekali lihat, orang bisa tahu bahwa mereka punya latar belakang yang cukup. Ada apa? Feng Wuchen melirik pria berpakaian putih itu dengan acuh-ta'acuh. Yang mulia, Anda tidak bisa masuk. Pria berpakaian putih itu tersenyum tipis, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Kenapa? Feng Wuchen bertanya. Karena kamu tidak memenuhi syarat. Pria berpakaian putih itu mencibir dan berkata, Pavilion Pil Kuno bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang kucing atau anjing. Kamu harus memenuhi syarat untuk melakukannya. Ini adalah aturan Pavilion Pil Kuno. Bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk masuk? Mata mana yang melihat itu? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Feng Wuchen telah melihat banyak orang sombong seperti itu. Seorang wanita cantik mengamati Feng Wuchen dari ujung kepala sampai ujung kaki dan mencibir, siapapun bisa melihat bahwa kamu sangat miskin, bukan? Pakaian Feng Wuchen memang sangat biasa saja, tidak terbuat dari bahan mahal. Feng Wuchen biasanya tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia hanya peduli dengan kekuasaan. Berat, kami hanya mengingatkanmu demi kebaikan hati kami. Jangan sampai kau tertembak setelah masuk. Betapa tidak sedap dipandangnya itu. Salah satu pria itu mencibir. Kami berbeda. Kami mulia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalian tidak bisa dibandingkan dengan kami. Cepat pergi. Pria lain mencibir, tidak menyembunyikan rasa jijik di matanya. Oh, aku tidak berencana untuk masuk, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Setidaknya kamu memiliki kesadaran diri, kata pria berpakaian putih itu sambil tersenyum tipis, segera memimpin untuk memasuki pavilion pil kuno. Pria berpakaian putih itu baru saja melangkah masuk ketika kata-kata Feng Wuchen berikutnya hampir membuatnya kehilangan pijakan. Aku akan menunggu mereka mengundangku masuk, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Lelaki berpakaian putih itu, empat orang, nyaris terjatuh, wajah masing-masing tampak tercengang. Banyak pusat kekuatan yang masuk dan keluar pavilion pil kuno juga tercengang. Akademi tertinggi. Sepasang tatapan yang menatap ke arah orang idiot dan orang bodoh mendarat pada tubuh Feng Wuchen secara bersamaan. Apakah bocah nakal ini seorang idiot? Apakah kepala Feng Wuchen tergenang air? Apakah dia tidak memiliki ide dalam hatinya? Masih menunggu orang-orang pavilion pil kuno datang dan mengundang Anda. Hanya melamun. Tidak mau kencing dan melihat seperti apa penampilannya. Haha. Sesaat kemudian, para kultifator yang memasuki pavilion pil kuno tidak dapat menahan tawa keras. Dari mana datangnya si bodoh besar ini? Masih menunggu orang-orang pavilion pil kuno untuk mengundang Anda. Siapa kau menurut kalian? Siapa kamu? Bocah nakal. Berani bersikap sangat sombong di pavilion pil kuno? Menurutku kau sudah bosan hidup, kan? Kamu dari golongan mana? Bocah. Tahukah Anda aturan pavilion pil kuno? Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk masuk? Tolong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu orang hebat? Tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk datang ke surga ke-35. Agar kamu bisa berada di surga ke-35, sepertinya kamu juga seorang penjaga dari suatu vaksi. Namun, bahkan jika kamu adalah penjaga kuil gudi, kamu juga tidak memiliki kualifikasi, kecuali kamu adalah penjaga pavilion pil kuno. Sayangnya, kamu bukan. Para kultifator yang masuk dan keluar mengejek tanpa henti, memperlakukan Feng Wuchen layaknya badut. Nak, aku sarankan kau cepat-cepat pergi. Kalau tidak, jika orang-orang pavilion pil kuno tahu kau begitu sombong, mereka pasti akan membunuhmu. Kau seharusnya senang bertemu denganku, mengingatkanmu bahwa kau berhasil menyelamatkan hidupmu, kata pria berpakaian putih itu sambil tersenyum dingin. Kakak Xiao, abaikan saja dia. Ayo masuk. Aku sudah melihat banyak orang seperti ini yang ingin menyelamatkanmu. Jika dia tidak punya kemampuan, dia masih ingin berpura-pura. Jika dia ingin mencari kematian, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kata wanita cantik itu dengan seringai menghina, melirik Feng Wuchen dengan cicik. Itu adalah ekspresi penghinaan yang tidak bisa lebih menghina lagi. Dunia orang kuat itu seperti ini. Kekuatan adalah yang paling utama. Hanya dengan kekuatan dan status seseorang berhak berbicara. Tanpa kekuatan dan status, seseorang akan selamanya menjadi cacing. Feng Wuchen tidak membantah. Dia memang tidak memiliki kemampuan sekarang. Dia hanyalah alam ekstrim kuno. Feng Wuchen segera memasuki pavilion pil kuno dan berjalan menuju seorang penjaga. Tanpa menunggu Feng Wuchen membuka mulutnya, seorang pria yang mengikuti pria berpakaian putih itu berkata sambil tersenyum dingin, orang ini tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki pavilion pil kuno. Usir dia. Ketika penjaga itu mendengar itu, wajahnya langsung menjadi gelap. Nak, pavilion pil kuno punya aturan. Tanpa satu miliar batu esensi kuno, seseorang tidak bisa masuk. Silakan segera pergi. Bisakah kamu menyiapkan kuas dan tinta untukku? Apakah aku memenuhi syarat untuk ikut atau tidak? Aku harus meminta penilaian dari para tetua pavilion pil kuno sebelum mengambil keputusan, kata Feng Wuchen tanpa tergesa-gesa. Penjaga itu berpikir sejenak, lalu segera masuk untuk mengambil kuas dan tinta. Meskipun peraturan pavilion pil kuno ketat, namun itu tidaklah tidak masuk akal. Sebelum dapat memastikan apakah Feng Wuchen memiliki kualifikasi atau tidak, mereka tidak dapat mendengarkan kata-kata sepihak. Semakin tidak mampu seseorang, semakin suka pula dia mengekspresikan dirinya. Pada akhirnya, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Orang seperti ini hanya akan membuat orang lain merasa jijik dan muak. Wanita cantik itu memberikan pukulan yang keras. Pria lain mendesah dan menggelengkan kepala sambil berkata, Huh, buat apa repot-repot. Tidak memenuhi syarat berarti tidak memenuhi syarat. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk masuk dalam seluruh hidup Anda. Mengapa mencari penghinaan untuk diri sendiri? Tidak masalah, nanti dia akan tahu akibatnya. Haha, seorang pria tertawa keras dan berkata. Pria berpakaian putih dan sejumlah orang lainnya pun ikut tertarik. Feng Wuchen mencantumkan beberapa nama tanaman obat pada lembaran bambu itu. Ada puluhan jenis. Ia segera menyerahkannya kepada penjaga. Oh, tidak tahu kalau dia seorang alkemis, kata seorang pejalan kaki sambil tersenyum heran. Kelihatannya heran, tapi lebih keejekan. Huh, bocah ini tidak akan tidak tahu kalau pavilion pil kuno penuh dengan alkemis hebat, kan? Formula pil apa yang masih bisa dia sebutkan? Benar-benar minta dipermalukan, kata seorang pria sambil mencibir dengan nada menghina. Semua orang mengejek tanpa henti lagi. Bahkan jika mereka tahu bahwa Feng Wuchen adalah seorang alkemis, mereka tetap mempermalukannya. Mereka tidak tahu formula pil apa itu, tetapi mereka tidak percaya bahwa alam alkemis Feng Wuchen sangat kuat. Karena dapat dilihat dengan satu pandangan. Terima kasih telah menonton!